Hai wimis salam selamat balik bersama gue di channel online gun dan ya di video kali ini seperti yang ada judul ataupun thumbnail gue bakalan balik lagi kasih kalian rekomendasi anime Nekoboy lagi-lagi-lagi dan lagi cuy anjay saya jadi dulu kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime Nekoboy dengan genre sensei teacher ataupun guru ya kan udah tiga bahasa gua kuasain anjay mantap anjing saya jadi nggak perlu ku jelasin lagi apa yang dimaksud dengan genre sensei atau guru ini cuy jadi ya karena udah pasti tahu layak bagi kalian yang suka-suka ama milpil begitu tuh yaitu ada kesambung ama di video kali ini jadi jangan lupa ditonton sampai habis cuy jangan di skip-skip Oke jadi seperti biasa jangan lupa gabung discord gua link di deskripsi bawah follow Instagram gue atlonex subscribe ternyata notifikasinya like sebanyak-banyaknya dan saya ke teman-teman kalian suka jalan lebih ke ekspos oleh orang-orang cuy Oke jadi kita mungkin langsung masuk ke videonya sku 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 santui mantap anjing Oh alia gadis cantik penuh canda sungguh gila senyum manis mempesona saya jadi rekomendasi Nekoboy dengan genre guru sensei ataupun teacher pertama ada namanya Boguto sensei to tomodachi nomama ya jadi anime ini memiliki episode atau cerita di episode itu berbeda-beda jadi tapi kayaknya sih tetap satu karakter ya kayaknya sih tetap karakter dan ya seperti list dikali ini yaitu adalah sensei atau guru dan ini masih bisa disebut begini risot agak sih karena emang ya jarak umurnya atau jarak betulnya masih bener-bener lumayan banyak jadi ini anime bagus juga sih sebenarnya sih kalau memang cerita di episode satunya jadi itu menceritakan tentang seorang guru wanita yang ngejebak muridnya ini cuy dan ya karena emang eh niatnya si guru ini bener-bener buat memerhasikan si cowok ini dengan ya bukan meras duit segala macem lain tapi meras Iya ya nolah ya apa yang dipersama si sensei nya ini dan kalau emang di episode kedua itu menceritakan tentang eh si orang terakhir MC nya kayaknya masih sama ada karakter yang sama dan dia tuh diajak ke rumah temennya dan ya pas di rumah temennya kayaknya itu si guru yang tadi mengerti juga gua lupa-lupa inget dan ia masih lanjut lagi coy Nah gitu tuh ceritanya bagus-bagus parah sih jadi anime memiliki dua episode dengan status yang udah komplit ya yang sayangnya udah komplit gitu tapi pasti bagus kalian coba tonton sendiri aja cuy oke next next ada anime kutsu joku ya jadi anime tuh nggak menceritakan full tentang apa genre guru atau bener-bener cuma nama gurunya doang gitu kagak jadi anime itu menceritakan tentang seorang rambut legend yang kayaknya itu dia tuh punya kekuatan apa dah gua lupa tapi dia di sebuah sekolah dia tuh bener-bener nge-embat semuanya cuy dari orang-orang yang benci sama dia dan dia juga no lab gitu ya kan jadi banyak kayak cerita-cerita no lab lainnya kayaknya kayak dibicarain temen-temennya kayak apa sih no lab segala macem tunggu kamu akan aku embati jadi kayak gitu ceritanya dan salah satunya juga ada genre teacher atau sensei atau gurunya itu dan itu bener-bener perfect layak paling perfect ama anime ini cuy dan bener-bener bagus gitu kopoi gurunya ikan tuh sangat-sangat sugoi 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 desu hahaha oke jadi anime-anime lagi dua episode dengan status yang udah komplit yang nggak ngerti episode duanya tuh masih ada sama sensinya apa kagak tapi suatu ada sih Oke kita coba tonton sendiri aja cuy oke next next ada anime genkaku kulna sensei gaahebo teoci ye jadi anime itu menceritakan tentang eh lagi-lagi kayak bisa dibilang total lagi kayaknya karena emang memiliki umur yang sangat-sangat beda cuy jadi ada seorang anak kecil si emsi ini dia tuh masih kecil tuh dia suka ama sebuah onesan yang bisa dibilang kakak kelas bukan kakak kelas yang bener-bener kayak orang SMA anak TK gitu ikan dan ya karena emang dia bener-bener cintai karena masih cewek ini dan sambil grow up pun dia tuh masih bener-bener menyimpan rasanya ke orang yang disukainya ini cuy dan ternyata pas dia masuk ke SMA itu mendapatkan guru yang dimana dia itu itu adalah mbak tangga yang disukai tadi ya jadi Kak jadi suatu saat cmc itu bener-bener kayak ngasih surat cinta gitu ke mbaknya ini tapi ke gurunya ini atau mbaknya ini tapi ditolak bener-bener kayak wah itu parah sih itu ditolak bener-bener dirobek depan kelas anjing itu kayak waduh kasihan bet sih salah dan dia tuh bener-bener kayak udah bingung lagi gimana dan dia konsulasi ke dokter puskesmas yang ada di sekolahnya dia dan ya ternyata solusinya dikasih obat ya yunilah obat apa obat penguat dan dan ya mulai dari situ tuh dia memulai mencintai dengan cara gitu anjir jadi anime memiliki dua episode dengan satu contoh komplit dengan genre sensei yang bener-bener ketatnya hodoh pokoknya baguslah anime ini jadi kan coba tonton sendiri aja oke next next ada anime mesu Kyoushi 4 kegasareta Akyo dan iya jadi anime itu menceritakan ini paling bagus top best of the list kali ini ya kan karena emang ini tuh bener-bener full tentang guru ama murid cuy yang sensei-sensei gitu kan pasti kalian suka lah ya jadi anime itu menceritakan tentang kayaknya sih beda-beda setiap episodenya lagi tapi intinya di anime ini tuh setiap satu episode dua episode tiga episode maksudnya satu Maksudnya episode 1 episode 2 episode 3 itu bener-bener beda-beda karakternya cuy maksudnya heroine nya yaitu beda guru lagi misalnya episode 1 guru MTK dua kepala sekolah kayak gitu-gitu cuy ini bener-bener parah bagusnya ikan nanti kalau nggak salah sih gitu ya gue ngerti tadi bagaimana ceritanya gue cuma nonton doang kagam mengayati ceritanya tapi kayaknya gitu cuy seperti yang aku bilang tadi lagi akan beda-beda ceritanya di setiap episode juga memiliki enam episode dengan status yang udah komplit yang bener-bener wah banyak dah karakternya ikan jadi kalian coba tonton sendiri aja cuy oke next 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 to the next next ada anime nih Zuma Koyomi the animation jadi anak itu menceritakan bukan guru-guru yang ada di sekolah ikan yang ya pakai-pakai jazz segala macem bukan guru tipe seperti itu cuy jadi anime anime itu menceritakan tentang guru yang ada di dalam bidang guru tembikar Iya jadi kalau kalian enggak tahu tembikar tuh tembikar kayak aduh juga bingung jelasinnya kayak gimana tapi terkalau-kalau gua gak lupa gua bakalan kasih fotonya gimana cuy jadi tuh kayak kerajinan tanah lihat gitu ya gitu dah kalau nggak salah ya kan dan ya ada seorang murid atau jatuh bener-bener baru dan ya di anime ini juga itu gak cuman ada adegan sensei nya doang cuy itu ada kayak satu keluarga gitu dan satu tempat di pengguruan tembikarnya itu bener-bener ya main bersama si MC ini cuy dan ya kalian coba tonton sendiri aja dan menurut gue nih bagus-bagus aja cuy anime ini memiliki satu episode dengan satu udah ongoing ya kan dan apalagi bau-bau milf ikan luh ini mantap dan iminya tapi sayangnya baru cuman satu gitu ya kan kagak semuanya belum keempat gitu padahal banyak kayaknya karakternya gitu oke next next to the next next ada anime kion yu hito zuma onaki ushi saimin ya jadi anime itu menceritakan tentang ini bagus lagi kayaknya kalau nggak salah sih rambut aja nih aduh lupa lagi dah mamat kalau memang lupa ya jadi anime itu menceritakan tentang seorang MC ikan itu mendapatkan aplikasi hipnotis juga nih apalagi ya penuh hipnotis-hipnotis paling the best dah ya kan jadi dia tuh bisa menghipnotis orang dari aplikasi hipnotis itu jadi kayak cuma aplikasi HP itu ya kan kan bisa di Playstore kalau gak enggak enggak jangan dicobain tadi tempeleng kalian nonton ini aja dah jangan dicoba kris life jajah jadi CMC ini tuh dia suka sama salah satu guru yang ada di sekolahnya cuy tapi suatu satu saat ikan ada kabar-kabar yang bener-bener menyedihkan dari CMC ini cuy jadi kabarnya adalah si gurunya ini ngomong kalau emang dia pengen nikah sama seseorang Aduh itu kayak aduh gimana ya kan jadi dia tuh bener-bener kayak sedih segala macem tapi semuanya itu berubah dengan aplikasi hipnotis ini dan ini parah sih bagusnya kalau gak salah ada ntr-nya juga jadi kalian yang suka ntr ya silahkan langsung yang diselkedep ikan dan anime ini masih memiliki dua episode dengan satu siang masih ongoing cuy oke udah selesai bye-bye saya jadi mungkin sekian dulu video kali ini seperti yang ada judul ataupun thumbnail ligan Ayo kenapa opening lagi anjing jadi mungkin sekian dulu video kali ini kalian seperti biasa jangan lupa tonton videonya dulu terus komen di kolom kontak bawah ikan dan mohon-mohon-mohon komennya tuh diramein cuy bener-bener sepi parah ikan sepi parah ikan kagak peduli dah kalian kan molek apa kagak tapi yang penting komen itu tuh paling penting tulis apapun itu boleh ajaran pakai umat batu doang sih nggak papa pengen ngeros gua juga enggak papa pengen cerita masalah kalian juga di bawah nggak papa intinya komen cuy sumpah dah iya kan jangan lupa komen apapun dah intinya gabung ikan jadi jangan lupa gabung di surat gua seperti biasa link di deskripsi bawah full Instagram gue atleng ekstrasi pertanyaan notifikasinya eh sebanyak-banyaknya dari share ke temen-temen kalian supaya channel lebih ekspos oleh orang-orang cuy oke suara gua udah mau habis lagi ya kan makasih banyak-banyak telah nonton gua online konek kalian lain-lain konekun pamit untuk diri dan bye-bye anjing soal gua habis ah abone ol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton